Halo semuanya! Dalam rangka ketemu sama temen-temen yang lama nih. Sekarang giliran ketemu Jovial Da Lopez nih. Jo, ini Youtuber tapi sekarang udah pensiun. Dulu sama adeknya di Skinny Indonesian 24, sekarang udah pensiun. Dan gue mau ngobrol sama dia, mari kita ketop. Jo? Halo. Kita pura-pura baru ketemu untuk bikin intro. Masuk-masuk. Jadi ceritanya itu, lu baru beli apartemen. Dan gue sangat seneng banget sama lu ya, karena lu anaknya ternyata minimalis banget. Disini emang ga ada furniture-nya. Aneh ya? Semuanya tuh di lantai aja, Jo. Nggak, ini bener-bener baru nih. Baru lagi negosiasi interior lah. Oh, jadi gue mendapat kormatan nih untuk langsung liat tempatnya Jo yang baru nanti. Jadi rencananya mau ngapain nih tempat ini? Ya gue pingin dekor full lah. Tapi dengan taste yang unik. Oh kayak gimana tuh? Jadi gue tuh paling kesel kalo masuk terus rumah tuh template banget kok. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah gue tuh pingin unik aja, makanya lama butuh waktu. Oke, kalo ga salah shower-nya disini ya? Bener. Jadi orang masuk tuh pantat gue, gue lagi mandi. Kenapa harus pantat? Oke, jadi gue dulu tuh tinggal di apartemen. Pas-pas gue keli di Australia dulu, tinggal di apartemen. Oke. Cuma kan disana rent kan mahal banget ya. Jadi kecil banget apartemen gue, cuma studio doang. Begitu masuk, belok kanan sini langsung kasur sama WC. Jadi gue tidur depan WC. Kasur sama WC? Iya, jadi kasur depannya WC kamar mandi gitu. Ada sekat kan? Ada tapi cuma pintu selerekan gitu. Jadi katanya Feng Shui-nya tuh jelek tuh katanya itu. Kalo di depan WC. Iya, tapi kalo lagi tidur mau boker ya tinggal guling aja. Gimana gitu? Kenapa apartemen? Lo kenapa pilih apartemen? Gatau, karena mungkin dari kecil kan mama diplomat ya? Iya, nyokap diplomat. Nah, kita pindah negara-negara, itu selalu apartemen aja. Oh, jadi kebiasaan? Kayak jadi ini normal bagi gue gitu. So, banyak orang nanya pertanyaan yang sama. Kenapa lo ga beli rumah? Iya, iya, iya. Rumah tapak. Lumayan mahal juga ini. Nah, ga mau nyebut harga ya? Iya, jangan-jangan. Nah, itu kan bisa beli rumah lah. Dengan harga ini bisa banget beli rumah. Iya, betul. Apalagi ini tempatnya di ini, jantung bisnis. Bener. Iya kan? Bener-bener. View-nya juga keren banget lah gitu. Ya gue nyaman aja dari kecil kayaknya suasana kayak gini. Plus gue tuh kan, lu tau kan gue rumah di depok, rumah asli. Iya, tau. Gue tuh agak trauma sama kemacetan sih. Oh. Gue tuh trauma kalo orang nelfon. Kayak, you hangout di San Si. Gue harus siap-siap 3 jam. Dari depok. Bener. Belum ketemu babi ngepet ga nanti? Nah, tapi yang gue gak sadari adalah temen-temen gue semua masih di depok. Jadi sekarang gue yang menunggu mereka 3 jam. Oh. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Dulu janjian itu ketemu di San Si. Pertanyaannya lu dan temen-temen lu kenapa gak janjianin depok? Kan ada Margo City. Oh lu tau Margo City. Gak, gue dulu kan kita sama di UI. Oh iya. Kalo main kan kesitu kan. Iya ada Margo City. Ada Margo City. Kalo dulu gue promo buku di depannya tuh di Detos tuh. Tapi sempet ada rasa nyari rumah tapak ga sebelum akhirnya? Ada. Ada. Dan apa? Apa lu gak ada yang lu suka atau? Jadi gue tuh suka rumah-rumah tuh yang diperumahan dengan jalan gede. Gue tuh udah ada yang minimal requirement. Jadi misalnya kayak jalannya 8 meter, 9 meter. Oke, oke. Itu gede sih. Nah itu semua jauh. Dan mahal. Seharga ini tapi jauh. Gue tadi kan ada masalah jauh. Iya, iya. Yang menjadi trauma noob. Tapi ini kan. Di mobil 3 jam tuh stress loh, Dit. Gue coba deh di mobil 3 jam. Iya, iya. Cuma untuk nonton sesuatu di Sensi. Iya betul, 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 betul. Itu stress banget loh. Bener, bener. Tapi ini kan juga di kuningan. Kuningan kan juga jalur mancet. Gak juga ya? Ya gue nongkronnya udah deket sini. G.I. Kan ada jalan lakang nih. G.I deket banget. Nah sekarang kita bahas apartemennya nih. Layoutnya emang kayak gini. Emang apa nih kitchen set ini? Ini mau gue ganti. Ini gue jadi inget yang lu kerumah Christian Sugiono deh. Ini mau gue ganti semua. Jadi ini kan dikasih dari mereka nih. Wih dapet kitchen set? Dapet. Wow. Semua kan mau ganti. Kecuali ya oven. Stove sama ini apa. Cooker hoodnya ini. Oh ini jadi udah dapet kompor elektrik ya. Wah ini disamping nih. Gue baru main ini nih kemarin nih. Kasus Gunung Salak. Ini Mystery Boys. Mystery Boys. Ini keren banget nih. Jadi gue baru tau ya si Joe ini bikin sama temen-temennya Mystery Boys. Jadi ceritanya kita mecahin kasus gitu. Tapi lu dikasih kayak. Apasih namanya briefnya ya filenya. Lu dikasih. Oh boleh dibuka nih gapapa nih. Lu detektif. Boleh dibuka ya. Jadi lu tuh detektif kan. Lalu lu dikasih. Ini kasusnya nih. Ya. Kasusnya interview-interview. Itunya lah. Saksi. Saksinya. Jadi ini ada interview sama polisi. Nah kita harus sampe ada lewatnya boleh dikasih liatnya. Nah sampe kita tuh harus nemuin siapa pembunuhnya. Jadi kan ada yang terbunuh ceritanya disitu. Lu harus pada main sih. Beli di. Wajib. Mystery Boys. Tokped ya. Gua main 26 menit. Ga mungkin. Eh tanyaan bisa. Ga mungkin. Beneran. Ga mungkin. Gini. Jerom Pauling. Jerom Pauling 40. Oh lu ga tau. Dan Jerom Pauling S2 matematika. Tapi gua kan S1 politik UI. Oh siap. Nih gua tamponin Nisa. Ga percaya dia. Coba. Ci pembuat Mystery Boys 1 lagi boleh masuk dong. Cia bentar. Oh ya Cia sini Cia. Cia Cia. Katanya dia nyelesaikan 40 menit. Itu mustahil kan. Ga mungkin. 26. Oh 26. 26 menit. Engga. Lu pasti ga motif. Lu cuma ketemu pelaku. Tapi lu ga tau motif belakangnya pasti kan. Motif ya. Iya. Motif. Gini. Aduh gua jadi ceritain nih. Kita potong aja ya. Iya. Oh Cia yang ini. Dia sebagai apa di Mystery Boys. Cia itu salah satu pendiri juga. Mystery Boys. Oke. Dan juga yang produksi videonya. Oh. Dan aktor dalemnya juga kan. Iya. Dia juga ada. Tapi dia pake topi. Iya. Topinya beda. Topinya beda. Lo pas kecil beda juga ya. Beda. Hahaha. Gua mau ga tau lagi kenapa apartemen. Ya gua itu juga. Ini view nih. Kalo tidur. Kalo tidur. Siang-siang lagi kerja. Oh ini view nya. Gila. Gila 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 gila. Gua jujur gua suka sih ini. Ya ini keren sih. Ini bukan taste semua orang. Belum tentu orang suka kayak gini. Tapi gua suka. Ya karena ada big city feel nya itu loh. Jadi lu kayak berada di tengah kota kan. Ada banyak gedung-gedung tinggi. Lu sambil kerja. Dan ini kan ada juga sisi. Ada sisi utara. Sisi barat. Ini ruangan akan dijadiin apa? Kalo ini. Ini master bedroom. Oh ini master bedroom. Berarti lu akan tidur nya disini. Tempat tidur sini ya. Ada berapa kamar? Tadi gua liat ada tiga ya. Ada tiga. Ada tiga. Ini toilet. Lah ada. Dateng juga cewek gua. Ini buat apa nanti? Ini walk-in closet. Jadi ini kamar ini bakal gua ganti. Ini semua yang mereka kasih bakal gua angkat. Ini custom walk-in closet. Ini gua bawa bowl. Jika tidak pintu masuk ke ruangan gua. Oh. Tapi kalo beli apartemen boleh ngebawa bowl gitu ya? Boleh. Asal minta izin sama sipilnya ya. Oh iya iya iya. Lalu yang disini apa? Ruang kerja? Ini ruang main sama ruang temen-temen nongkrong disini lah. Semua orang nginep disini. Oh oke. Yang kamar lu tadi tuh ada WC nya ya? Ada kamar manager sendiri ya? Ada sendiri sama ada WC tamu sini. Ini apa nih? Boleh buka ya? Ya ini toilet. Toilet. Ya toilet lah ya. Toilet aja ya toilet. Buat tamu ya. Ini yang menarik adalah ruang buat ininya. ART ya? Buat ART nya. Gua baru tau apartemen jaman sekarang tuh ada ruang buat ART ya? Ini kamarnya. Ada kamar. Sama balkon buat jemur pasti ya. Ada kamar sama balkon bilang. Oh iya bener. Sama toilet dia sendiri. Dan shower. Oh kamar mandi lagi. Dia ada toilet lagi. Wow. Dia ada kayak dunia sendiri gitu. Iya kamar mandi lagi. Di sini juga buat apa? Cuci baju deh lawan. Cuci jemuran. Wow. Ini cuma di Indonesia nih. Kalau di luar nggak laku pasti. Karena di luar maid mahal banget kan? Iya. Terus dia punya akses sendiri gitu. Apa tuh nih? Jadi dia keluar masuk masa lewat pintu utama. Ini dia ada akses sendiri. Ini gimana nih? Ke hallway tadi. Oh iya. Gua liat ada pintu. Ada pintu lurus ini. Oh ini? Ini. Tapi tetangga gimana? Tetangga punya juga? Tetangga di samping kanan. Ada lagi? Pintu aksesnya? Cuma unit ini yang ada ini. Jadi dari semua unit. Hah? Cuma unit-unit yang pojokan yang ada fitur ini. Walu gila sih. Keren sih. Banyak orang kayak gini. Banyak orang kayak gini. Kalau tetangga itu. ART lewatnya pintu depan. Semuanya suatu pintu depan. Tapi hanya unit lo lewat sini. Yang unit pojok. Yang di lantai ini. Semua lantai unit pojok. Oh iya. Pokoknya di pojok lah. Oke itu apartemennya Joe. Dia akan segera ngisi apartemennya. Jadi lebih cakep lagi. Kita mau ngobrol nih di bawah. Kita ngobrol di bawah ya. Kita nongkrong di bawah. Ngobrol-ngobrol soal Youtube. Siap. Oke kita di bawah. Enak banget apartemen lo ya. Ada tempat kayak gini ya. Ya itu salah satu alasan gak mau gue pilih ini sih. Enak. Dan kayaknya masih baru juga ya. Masih baru. Masih fresh banget. Oke Joe. Gimana nih hidup setelah Youtube? Menikmati kah? Atau ternyata pensiun itu keputusan yang salah kah? Atau gimana? Karena orang pertama yang gue ajak ngobrol tuh pas lo habis pensiun. Kan nih kita zoom-an itu kan? Maksudnya kita ngobrolnya setelah itu kan? Iya. Selang waktu berlalu gimana? Kok lo mikir sih? Pasti banyak mikirnya sih gue. Soalnya. Jadi waktu gue keluar di Youtube. Gue tuh berterimakasih. Gue tadi gak ada plan. Plan gue cuma dua. Si Mystery Boys tadi sama gue lagi bangun sekolah di Flores. Oke. Jadi gue mau ngelanjutin itu dulu. Tiba-tiba ada tiga perusahaan gede nelfon gue. Salah satu. Dan ujungnya gue gabung narasi kan. Jadi gue ada tiga opsi itu. Nah tapi kalau masalah Youtube. Apakah mendingan masih punya satu channel atau enggak? Jujur jawabannya iya sih. Jadi sebenernya lo nyesel dong? Nggak. Gini. Gue gak nyesel gue gak nyesel. Kenapa? Cuma gue sadar gue lebih business minded. Itu. Gue gak ngerti maksudnya. Jadi gue se.. Lo nyesel karena lo terlalu idealis. Bener gak? Bukan. Oh bukan. Gue gak mungkin nyesali karakter gue sendiri. Oke. Tapi gue sadar emang society Indonesia ini sangat business minded gitu. Jadi? Kalau gue gak business minded. Gue gak bisa berfungsi semaksimal mungkin. Maksudnya lo harus kompromi dengan banyak hal karena itu kan. Iya. Jadi lo menyesali kenapa waktu lo bikin Youtube. Lo gak kesana gitu. Setelah lo berhenti lo banyak. Gue gak kepikiran gitu. Karena gue sekarang ngobrol sama banyak orang. Terus mereka tuh ngomonginnya valuasi. Iya. Nah gue kan dari dulu tau valuasi tuh PT-PT kayak. Ya perusahaan-perusahaan non entertainment lah. Iya. Sekarang semua entertainment mau di valuasiin. Oke. Nah gue mikir kayak. Wow gue punya. Ya dulu ya. Dulu gue punya channel dengan voice yang besar. Itu kan juga ada valuasi sebenernya. Kalau kita mikirin bisnis gue pasti ngarah kesana gitu kan. Iya iya. Maksudnya valuasi kan biasanya kan kaitannya sama matrixnya gak? Yes. Matrix atau view apa segala macam. Yes. Dulu itu lo ngerasa gak semuanya tuh bisa diukur dengan views kan? Sekarang semua orang ngukurnya cuma views doang. Sekarang semua orang ngukurnya sama views. Tapi pola pikir lo sekarang adalah itu menjadi lebih termaafkan. Karena lo di dalam sistem kan? Maksudnya karena lo tau kenapa dia punya matrix itu kan? Apa gak juga? Gue paham kenapa dia punya matrix ini. Terus? Tapi gue gak terima matrix ini. Itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang gak terima. Terus yang lo sesalin apa? Kalau kayak gitu? Kenapa lo tadi bilang lo nyesel? Bukan nyesel sih. Lebih tepatnya ada pergejolakan lah antara gue. Gue tuh kayak. Dilema? Dilema ya itu sederhana banget ya kenapa gue anak. Gue dilema. Antara? Antara stick to an ideal atau berkompromi. Bukan berarti gue tiba berubah orang banget ya. Tapi gue sadar kayaknya harus berkompromi sih. Kayaknya seiring dengan mendewasa lo harus sadar kayak dunia ini bukan lo doang. Dunia ini banyak orang gitu. Iya ada kepentingan banyak orang yang harus lo bilang. Bener. Bener. Kalau gue cuma ngotot ini pemikiran gue, ini pemikiran gue. Guanya gak maju-maju sih. Kayaknya gitu. Iya tapi kan lo punya. Kalau gue ya gue pribadi ya. Karena gue juga bermain di tempat yang sama dengan lo juga tuh. Bahwa di satu sisi kita pengen idealistik. Tapi di satu sisi yang lain ada metrics lain yang kita harus liat. Nah gue selalu inget kata-kata lo. Lo kan selalu bilang 50-50. Satu buat gue, satu buat lo. Itu gue sama Dovi selalu bahas. Apa yang terjadi? Gue inget soalnya gue pernah ngisi acara sama lo. Lo nya udah cabut tapi lo nitip pertanyaan ke Panitia. Kalau gak salah lo nitip pertanyaan gini. Kenapa gak bisa daripada satu buat orang lain, satu buat kita? Kenapa gak buat kita aja terus gitu kalau gak salah gitu ya. Mungkin mungkin. Lebih daripada 50-50 lebih ke. Gue tuh sekarang ngarah lebih ke 80-20 gitu. Atau 70-30. Oke yang lo bahas sama Dovi apa? Jangan-jangan ini solusi yang masuk akal atau? Iya. Iya. Tapi jujur gue belum bahas sama dia. Kita udah lama gak berkomunikasi sih. Oh oke oke sama Dovi. Walaupun satu perusahaan tetep aja. Dan satu keluarga. Oh iya bener sorry. Dan satu keluarga. Iya lupa. Gue paham masuk lo sih. Mungkin karena dulu ya. Ya kita ya. Ya lu juga sih. Maksudnya lebih banyak lo sebenernya. Berangkat dari kita bikin konten yang kita suka dan diapresiasi banyak orang. Pada zaman itu ya. Begitu mudah untuk dapet perhatian ya. Dan sekarang agak kita bersaing dengan begitu banyak orang untuk mencari begitu banyak view kan. Dengan cara yang beda-beda kan. Dulu tuh kita bisa merasa bahwa gue tuh begini orang juga juga masuk kok gitu. Tapi sekarang terbilusi oleh begitu banyak cara orang review dengan mungkin dengan cara-cara yang buat kita tuh kok gini ya gitu. Ngerti gak sih mas gue? Gue ngerti gak. Yang gue keseselin tuh cuma ini sih. Bukan sesali apa ya bahasanya ya. Disayangkan. Disayangkan. Gue terima kasih lo dari Radit loh. Kalo ada Radit hidup gue. Gue gak tau ngapain. Oke. Gak tau bahasa Indonesia. Iya bener. Terus. Yang gue sayangnya tuh ini. Sayangkan. Kan dulu kolamnya kecil lah. Ibaratnya bahasanya kolamnya kecil. Pemainnya kita-kita aja. Jadi views kita gede. Nah. Youtube kan ngotot. Kolam kita kecil nih. Kita mau dapet kolam satu Indonesia. Berhasil dia. Dia berhasil. Nah tapi pas dia bikin kolam se-Indonesia. Kolam satu Indonesia ini bingung semua konten kita. Karena kolam se-Indonesia biasanya nonton TV. Hmm. Oke. Jadi Youtube. Gencar. Eh semua yang di TV. Tolong ke kita dong. Hmm. Nah ujung-ujungnya. Secara entertainment. Gak ada perkembangan gitu menurut gue ya. Itu pendapat pribadi gue. Iya jadi homogen maksudnya. Tontonan kita tahun 2022. Gak ada beda sama tontonan kita tahun 2010, 20, 90. There is no growth. Tontonan kita sama. Sensasi drama DLL. Nah. Padahal gue kira Youtube di awal tuh bisa. Salah satu hal yang mendobrak itu semua. Dan fail ke sekarang kayak. Dikit lah. Ada masih baik yang berusaha tapi fail. Oke. Tapi di sisi yang lain. Dengan. Makin banyaknya. Naiknya viewership Youtube. Maka konten-konten yang niche. Itu pasti akan menemukan penontonnya sendiri. Seperti yang kalau kita lihat di US. Nah di Indonesia. Memang gak semasif di luar ya. Karena kalau di luar kan. Karena bahasa Inggris mungkin jadi poolnya gede banget ya. Tapi ada beberapa konten niche yang menurut gue masih jalan sih. Iya. Kayak contoh misalnya Ferry Irwandi gitu kan. Itu kontennya masih. Iya gue juga baru lagi mikir Ferry. Iya. Gue mikirnya selalu ke arah Ferry gue kayak gini. Oke. Tapi berarti lu tidak akan mau bikin lagi. Karena kan lu bilang. Lu udah pensiun. Suatu saat gak mungkin. Gue mau. Mau akan balik. Mau akan balik. Iya. Gue mau. Balik lagi. Ini nanti gue gak tau. Andovin nonton ini atau enggak. Iya. Tapi gue tuh mau ada skinny lagi. Tapi bukan dalam. Bukan skinny Indonesia 24. Skinny Myanmar 24. Bisa. Bisa. Skinny 48. Gantiin JK 48. Gak tapi bareng Andovi lagi. Gue seneng. Gue seneng berkarya sama dia. Gue gak tau sebaliknya. Tapi gue seneng berkarya sama dia. Oke. Berarti Youtube lagi. Ya kita gak tau. Lo tau kan. Oh netizen pasti akan. Iya. Akan nyari-nyari pas itu. Pasti bakal. Bakal. Gue aja dinarasi sekarang upload video. Jadi gue. Gue kan sekarang bikin tes wawasan kebangsaan. Iya tau tau. Dinarasi. Ya. Banyak yang ngomong. Tuh kan. Balik juga dia ke Youtube. Suka kayak. Wow. Padahal konteksnya beda eh. Beda konteks banget. Dan gue untuk jelasin gue kayak. Waduh. Panjang banget nih. Gitu. Oke oke. Tapi dengan perkembangan yang sekarang ya. Lo udah punya apartemen sendiri. Lo kerja di Narasi. Dan lo hidup udah gak sama Dovi lagi ya. Which is. Udah jarang kontakan lagi tadi lo bilang gitu. Jadi. Jadi ini apa fase baru dalam hidup lo. Yang lo menikmati banget ya. New face. New face. Iya. Orang kayak lo yang secara kreatif dibebaskan. Masuk ke korporat. Itu. Apa? Banyak. Tantangan ada ya? Tantangan ada ya? Itu bayang sih. Bayang tabrakan ya. Dia struktural. Gue tuh sangat. Improvisasi. Ini struktural ketemu improv. Emang sulit gitu. Belum lagi. Tapi harus gue yang menyesuaikan lagi. Gak bisa mereka satu perusahaan nyusahin ke gue kan. Bener. Bener. Belum lagi disuruh bikin report kan. Bener. Untung gue ada orang yang bikin report untuk gue. Untungnya. Iya. Oke. Itu aja tadi kita ngobrol sama Joe ya. Kita udah liat apartemennya. Udah tadi sempet ngintip. Itunya dia. Venture barunya dia tuh. Mystery Boys. Mystery Boys. Abis ngomongin Youtube juga. Sukses juga buat dinarasi. Kedepannya. Thank you. Thank you semua yang udah nonton. Semoga ini 10 juta subscriber ya pas gue keluar. Wih. Gue liat ini. Lu 983 kan? Gatau gue. Mungkin mungkin. 982 berapa lah gitu. Iya. Ini harus 10 juta guys. Apa susah lu punya subscribe. Iya. Lo gak ngasih sesuatu sih. Lo kasih sesuatu lah. Kulkas lah. Apalah. Siapa tau kan. Gue gipoy nanti. Oke makasih semuanya. Udah. 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 Udah.